Hari ini kalau Bapak-Ibu bisa melihat ke Zoom itu bisa melihat ada satu tema. Tema yang kelanjutan yang kemarin. Tapi ini satu tema yang berbeda-beda, satu kesatuan dalam firman Tuhan, yaitu diperhitungkan atau diperlakukan menjadi benar. Jadi artinya apa? Saya yang tidak benar, dijadikan benar. Saya berdosa dijadikan menjadi orang yang akan tidak berdosa. Jadi bukan hanya orang yang bebas dari dosa, orang yang akan menjadi seperti Kristus, yang tidak berbuat dosa. Jadi status kita itu akan diubahkan menjadi orang-orang yang tidak akan lagi berbuat dosa. Tidak dikuasa oleh dosa. Jadi nanti di surga kita tidak akan ada kemungkinan untuk jatuh dalam dosa. Karena Kristus yang sudah memberikan karyanya kepada kita. Dan kita akan pelajari ini. Diperhitungkan dan diperlakukan menjadi benar. Surah di dalam kitab Roma, pasal 4 dan 5 khususnya, itu pasal yang berkaitan dengan pembenaran. Kita belajar pasal yang keempat. Pasal keempat itu tentang Abraham dibenarkan melalui dan oleh iman. Jadi bukan karena perbuatan, bukan karena pekerjaan dia, pekerjaan Abraham, bukan. Tapi karena semata-mata karena iman. Dan dia melihat kepada Kristus. Pak, kau tahu melihat Kristus? Sosura baca dalam Ibrani 11 dan 12. Abraham melihat Kristus yang melambai-lambai. Jadi Abraham itu sudah melihat anaknya sendiri. Jadi Kristus itu adalah anak keturunan dari siapa? Abraham. Kristus itu siapa? Anak keturunan dari Daud. Kristus itu siapa? Anak keturunan dari Adam. Jadi Adam dengan imannya melihat Kristus. Nuh melihat Kristus. Abraham melihat Kristus. Isa, Yaakub, dan seluruh bangsa Israel itu melihat kepada Kristus. Jadi segera kadang-kadang kita enggak sadar bahwa Tuhan Yesus itu bukan orang Arab. Bukan orang Indonesia. Dia adalah orang Israel, orang Yahudi. Karena keturunan dari suku, dari Yaakub, 12 anaknya. Jadi tidak ada dikatakan bahwa peluang bagi orang-orang lain yang menyatakan Yesus itu adalah dari bangsa mereka. Nabi yang ke-26, atau Nabi yang ke-25, Nabi yang ke-24. Seterusnya semua Nabi itu dari Israel. Dan tidak ada Nabi yang bukan dari Israel. Kita harus tahu ini. Jadi termasuk Tuhan Yesus adalah orang Israel, orang Yahudi. Ini penting sekali. Kenapa? Karena identitas itu penting karena ada perjanjian Tuhan. Ada darah daging Abraham. Ada benih Abraham yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia, bangsa-bangsa yang lain. Jadi Abraham sudah diberitahu, anak keturunanmu itu akan bukan hanya menyelamatkan dirimu, keluargamu, dan bangsa yang akan diterbitkan oleh Tuhan, yang dicinta Tuhan, tetapi juga kebaras segala bangsa. Kamu akan memberkati, kamu akan memberkati bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Nuh memberkati bangsa-bangsa tidak dikatakan demikian. Abraham juga tidak dikatakan demikian. Abraham yang dikatakan, Abraham yang dikatakan memberkati bangsa-bangsa. Nuh kita lihat bangsa-bangsa dihapus oleh Tuhan. Betul ya? Ya kan seluruh bangsa kan dihapus oleh Tuhan. Zaman Nuh. Dan Abraham dikatakan bangsa-bangsa akan diberkati, dan melalui keturunanmulah bangsa-bangsa itu akan diberkati oleh Tuhan. Dan kapan itu, setelah ribuan tahun baru terjadi. Kita akan belajar ini, dibenarkan karena iman, diperhitungkan dan diperlakukan, atau ada dua istilah yang penting dalam bahasa Indonesia itu bagus sekali. Dilimpahkan dan ditimpahkan. Setelah kadang-kadang bahasa Indonesia itu ada hal yang bagus untuk teologi. Apalagi bahasa Jawa dan bahasa daerah itu katanya ada yang bagus sekali. Termasuk bahasa Mandarin itu, Chinese juga sama. Ada keindahan bahasa-bahasa itu yang mengungkapkan keindahan Kristus. Dan saya percaya penuh itu. Setiap bahasa itu ada istilah-istilah yang Tuhan ciptakan di dalam bahasa kita untuk memuliakan Kristus. Jadi bukan hanya melalui Alkitab, tapi kebudayaan-kebudayaan semua itu akan mengakungkan Kristus. Bahasanya, karyanya, skillnya, keterampilannya, karya seninya, itu ada satu rahasia besar dalam suku-suku bangsa itu yang akan Tuhan angkat dan Tuhan akan pamerkan, itu akan memuliakan anaknya. Dan itu rahasia besar misi akhir zaman. Dan saya ada satu kepercayaan seperti Jonathan Edwards yang percaya bahwa Tuhan akan menggenapi karya seni, karya yang ada desain semuanya itu akan diakhir zaman, akan dikenapi oleh Tuhan, dan dipersiapkan Tuhan akan membuat satu zaman yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru, dan dengan desain surgawi yang baru. Luar biasa. Bukan berasal dari dunia ini. tetapi dari profil. Oke, kita baca firman Tuhan ini ya. Roma 4 E 20. Tetapi, terhadap janji Allah, Abraham, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah, nah perhatikan, masalah-masalah dalam hidupnya itu, dia kemudian punya anak Ismail, kemudian dia kawini Hagar, itu kan kita masih ingatkan, dan itu adalah kesalahan dosa-dosa yang dilakukan oleh Abraham. Apakah kemudian dia menjadi lemah? Jawabannya dikatakan, tidak. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Jadi, iman kita itu bukan hanya diperkuat dengan firman Tuhan doang. Bukan. Tapi firman yang kita nikpati dalam perkumulan kita, dalam segala kelemahan kitab, dan juga dalam dosa-dosa kita, sesuara, itu semua akan menguatkan dan menumbuhkan iman yang kuat, yang bertumbuh, yang sehat, dan iman yang bertongjab di hadapan Tuhan. Termasuk segala perkara dalam kehidupan kita. Dan Abraham tidak dibuat kecewa, tapi dia semakin kuat imannya, semakin tegar. Kita tidak akan dikalahkan dengan kondisi zaman, kondisi rintangan halangan dalam perkumulan hidup kita. Dan semua perkumulan hidup kita itu, itu akan semakin menegaskan, menguatkan kita. Asal kita percaya tentang karya Tuhan. Kalau tidak percaya, tidak bisa. Saya lanjutkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan penuh keyakinan, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Jadi, kenapa Abraham taat? Bawalah Isra, persebakan pada saya. Bunuhlah dia. Abraham taat. Kenapa? Karena dia tahu Allah bisa mengenapi janjinya. Anakku mati. Ini kan anak satu-satunya, anak perjanjian. Kalau dia mati, kan berarti sudah tidak ada lagi misias. Karena mati. Kenapa Tuhan minta saya bunuh anak perjanjian? Kalau saya bunuh, terus bagaimana perjanjian Tuhan? Abraham tidak seperti teolog pinter zaman sekarang. Yang utak-atik, yang ngawur-ngawur. Abraham tidak berdebat dengan Tuhan tentang bagaimana teologi pilihan Allah, bagaimana teologi pembentaran Allah. Tidak ada itu. Iman Abraham itu taat. Tidak debat-debat seperti itu. Ambilah anakmu, Isra. Persebakan pada Tuhan. Ya Tuhan. Apakah Abraham tidak ada pergumulan? Saya percaya ada. Tapi dia taat. Dia tidak berarti, bagaimana ini anaknya? Kalau mati, Tuhan. Kalau mati, terus bagaimana? Kan aku sudah lama. Puluhan tahun tidak punya anak-punya anak. Terus kamu suruh bunuh anak itu. Kamu suruh persembahkan. Terus ceritanya rencanamu gagal dong. Pubar semuanya. Saking pinternya Abraham. Ini Abraham-Abraham yang zaman sekarang kan. Teolog-teolog zaman sekarang itu kan. Hambah-mbah Tuhan zaman sekarang yang sok pinter itu. Dan mengatakan, kalau gitu gimana Tuhan? Abraham tidak berkata apapun. Dia berdiam dan dia taat. Walaupun pikirannya kemana-mana. Ya pokoknya dia taunya. Ini kan perintah Tuhan. Nah imannya Abraham inilah yang sepuluhnya percaya pada Tuhan inilah yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Apa kebenarannya? Saya percaya pada Tuhan. Itulah kebenarannya. Iman sejati adalah menerima yang Tuhan berikan pada kita. Yang Tuhan terima, saya terima. Apa yang Tuhan berikan, saya terima. Saya percaya. Walaupun tidak masuk akal. Walaupun tidak berjulis saya. Saya percaya. Nah itu iman yang menyelamatkan. Bukan, wah kalau saya lakukan Tuhan, Tuhan lihat ya. Kalau saya bisa, nah Tuhan hormati saya. Tidak ada ya. Tidak ada tempat bermegah dalam iman. Dan tidak ada tempat berpamer di dalam gereja dan pelayanan Tuhan. Setelah gereja Tuhan itu tidak boleh pamer. Wah kita punya gedung besar. Kita punya pekerjaan misi yang luar biar. Tidak ada. Dalam satu kalimat, setelah saya tanya. Satu saja. Satu kali saja. Abram pamer. Dia jatuh. Ada satu raja yang selama hidupnya tidak pernah pamer. Tak pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dan pada masa jaya, puncak kejayaannya. Dia kemudian pamer. Hitung tentara. Dan Tuhan kata kembali. Dosa kekejian. Bukan berjina. Bukan bunuh orang. Dosa kekejian itu. Dosa apa? Meletakkan Tuhan diganti dengan kekuatan manusia. Dengan tentara. Dengan jaminan dari rajaannya. Wah, bangga. Tentara saya. Wah, berlaksa-laksa. Dan tidak baru bisa kalahkan saya. Hitung tentaranya berapa. Yang berkereta berapa. Yang bisa perang berapa. Dan semuanya kapolresnya berapa. Terus kemudian kapoldanya berapa. Akhirnya tersangkut narkoba. Itu kan Indonesia. Bayangkan kapolda bisa kena narkoba. Dan Daud membanggakan semua. Dikumpulkan di istana. Seperti Jokowi sekarang. Kumpulkan semua. Dan marahi semuanya. Pola hidup kalian. Pola hidup yang mewah. Dan kamu akan diadili oleh masyarakat. Dan tidak diperingatkan. Kenapa? Karena akan dilakukan hukuman yang tidak berkompomi lagi. Sesudah ke depan Indonesia akan menerapkan hukuman. Mungkin akan terjadi hukuman mati untuk koruptor. Dan ini lagi dikodok. Supaya cerah. Dan itu. Jadi bukan karena itu ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kita masuk. Setelah. Kita lihat di sini. Ayat yang ke-22 saya ulangnya. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan. Diperhitungkan. Itu logizomal. Dianggap. Diperlakukan. Dan di. Bukan dipertimbangkan. Tetapi yang ditetapkan sebenarnya. Lebih ke arah itu. Secara hukum. Legal. Jadi diperlakukan. Dijadikan. Orang yang benar. Memperlakukan orang yang tidak benar. Dianggap orang yang tidak benar itu. Menjadi sahabatnya. Dan dibenarkan oleh karena. Orang benar itu. Mendapatkan. Satu hak. Untuk mendapatkan. Pengampunan. Mendapatkan. Satu penerimaan akan dosanya. Nah. Baru dia. Masuk ke dalamnya. Maksudnya kita belajar ini. Kita lihat ini. Ayat 24. Ayat 23. Kata-kata ini. Yaitu. Hal ini diperhitungkan kepadanya. Tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun. Alam memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada dia. Yang telah membangkitkan Yesus. Tuhan kita. Dari antarau mati. Yaitu Bapak. Yaitu Yesus yang telah diserahkan. Karena pelanggaran kita. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah. Kita belajar sini. Seterah. Minggu yang lalu. Kita belajar tentang kebenaran-pembenaran. Yaitu dikayu suni. Bagaimana kita dibenarkan. Bukan karena karya kita. Bukan karena kita diselamakan. Bukan karena kita bisa taat. Karena kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi karena Kristuslah yang dilihat oleh Bapak. Kebenaran Kristuslah yang ditanamkan, diberikan kepada kita. Dilimpahkan kepada kita. Kita belajar sekarang lebih ke arah. Mengapa saya bisa dilimpahi. Saya bisa diperhitungkan. Saya bisa diperlakukan sebagai orang. Baik. Kok bisa? Nah ini pertanyaannya. Mengapa bisa? Paswari dalam bahasa Inggrisnya itu imputed. Bukan implanted. Atau infused. Ya bukan itu. Atau imparted. Seperti orang-orang. Impartasikan firman Tuhan. Banyak kan kita dengar. Orang-orang bikin aneh-aneh. Rema. Kemudian. Impartasikan roh saya. Sebenarnya itu pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya. Melanggar banyak. Kebenaran firman Tuhan. Yang bisa mengimpartasikan roh Allah. Itu hanya Allah. Dan tidak boleh ada manusia yang bisa memberikan rohnya ke orang lain. Tidak ada. Tapi kita banyak mendengarkan. Mengimpartasikan. Sebenarnya di dalam Alkitab. Itu hanya Allah. Allah mengambil roh daripada Musa dibagikan pada 70 tua-tua. Allah mengambil roh daripada Elia diberikan pada Elisa. Nah itu semua Allah. Elia sendiri tidak bisa. Tapi sekarang ini. Orang bisa membagikan seperti itu. Kayak kacang goreng. Setelah itu semua melanggar dari firman Tuhan. Jadi kalau bisa. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan. Atau ajaran-ajaran seperti itu. Setelah kita harus kecek kembali firman Tuhan. Ini diajaran firman Tuhan? Tidak. Ayo coba. Pak. Bapak ngomong situ ada dasar firman Tuhannya tidak? Diimpartasikan apa? Ada nggak? Ngajar tentang Rema. Rema itu apa? Coba Bapak lihat di dalam Alkitab. Coba lihat di Kamus Teologi. Rema itu apa? Baca sudah di sana. Terus kemudian dengar orang-orang ngomong seperti itu. Kita bingung kok lain ya? Ajarin firman Tuhan Teologianya kok lain? Ini ngomongnya beda. Berarti salah. Tapi karena sudah kebiasaan di gereja ngomong gitu. Akhirnya semua orang. Kita harus dapatkan remanya dong. Ini pernah saya bahas di beberapa tahun yang lalu. Tentang Rema. Saya nggak bahas di sini. Oke kita lihat sekarang. Arti kata imputed itu mulai timbul setelah ada perdebatan tentang kristologi. Dalam sejarah gereja. Kenapa? Nah yang diperdebatkan itu adalah apakah itu seperti Roma Katolik atau seperti kepercayaan orang-orang Kristen pada umumnya bahwa kebenaran Kristus itu hanya dimasukkan dan kita kemudian bisa memakai kebenaran menjadi kebenaran saya dengan kekuatan saya. Saya bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Nah surah jawabannya adalah tidak. Jadi saya bisa mengerti, saya bisa percaya, saya bisa memiliki kebenaran itu. Itu pun tidak membenarkan saya. Jadi iman saya tidak membenarkan saya. Keyakinan saya tidak menyelamatkan saya. Lupa kan ada ayatnya imanmu menyelamatkan kamu. Betul. Iman yang bagaimana? Bukan iman berdasarkan keyakinan saya. Iman yang berdasarkan seperti Abraham. Dia percaya bahwa Allah memegang janjinya dan Allah bisa mengenapi janjinya. Bukan saya. Dan itu iman. Benar. Nah itu iman yang benar. Iman yang menyelamatkan. Bukan pada saya yang bisa, oh Tuhan karena kamu pakai saya. Maka saya percaya Tuhan, Tuhan bisa menyelamatkan saya. Kenapa? Karena kamu pakai saya. Beda sedikit. Tapi yang di sini pusatnya manusia. Tuhan dipakai oleh dia. Nah karena saya kan. Walaupun Tuhan selamatkan saya. Kan kalau saya tidak bisa, Tuhan tidak bisa apa-apa. Kalau saya tidak yakin, Tuhan kan tidak bisa. Jadi saya selamat atau tidak, kan bergantung pada saya. Bukan pada Tuhan. Jadi kita berpisah. Reformasi itu meledak kenapa? Karena Tuhan ingin mengembalikan gereja pada ajaran yang benar. Dan dia memakai seorang monk. Yarawan bernama Luther. Dan dia meneliti firman Tuhan. Dan dia mendapatkan kebenaran. Dan dari Logis Jomai, dikayu suni kebenaran itu. Dan bukan karena apapun. Tapi karena kuasa Injil. Engkau diselamatkan. Langsung terbuka pikiran Luther. Wah, berarti semua tingkah lapu saya ini tidak mendatangkan keselamatan. Dia selidiki firman Tuhan karena dia seorang doktor hukum. Maka dia semuanya belajar dan akhirnya Tuhan bukakan semua. Dan menjadi warisan kita. Surah dikatakan di sini. Surah kita belajar. Imputed. Imputed itu artinya dilimpahkan sebenarnya. Jadi diperlakukan dan kita dibuat dan dianggap. Dijadikan benar. Dijadikan benar. Jadi di dalam pengadilan kita diadili. Kamu bersalah melanggar lampu lalu lintas. Dan setelah itu kamu dihukum. Dan ini dendanya. Bayar denda 500 ribu. Surah dendanya dibayar. Dan kemudian dia terbebaskan. Kalau dia bayar denda. Pemerintah gitu kan. Kalau dia tidak bisa bayar denda, dia masuk penjara. Dua resiko ini ditanggung oleh Tuhan. Masuk penjaranya dan dendanya dua-dua diambil Tuhan Yesus. Jadi dari segi hukum. Jadi kamu gak bisa bayar, kamu masuk penjara. Kamu bisa bayar, mana bayarannya? Kamu gak bisa bayar. Bukan hanya gak bisa bayar. Dan kamu harus masuk penjara. Nah dia bayar dendanya. Yesus yang kemudian tanggung orang-orang yang tidak bisa bayar. Masuk penjara. Dan dia masuk penjara. Supaya kamu bebas total. Free. Dan saya yang tanggung semuanya. Dan itu bahasa hukum. Jadi dalam hukum itu ada kompensasi. Ada sanksinya. Dan kalau itu diambil. Dan kemudian diambil sanksinya. Dan sudah dibayar Rp. 500.000. Ya bebas. Bebas. Secara otomatis bebas. Ada tiga sisi. Jadi ada tiga sisi. Dan ada tiga hal penting. Di dalam diperlakukan. Yang pertama, dosa Adam diperhitungkan, diperlakukan, dan dikenakan kepada semua orang. Karena Adam mewakili semua keturunannya. Dia jatuh dalam dosa. Maka seluruh keturunannya hancur hidupnya. Dan tidak bisa lagi menjadi orang benar. Orang mencari alam. Orang yang betul-betul bisa menyelamatkan dirinya. Mereka semua di dalam hukuman. Mulai dari pikiran, mulutnya, hatinya, tenggorokannya, tingkah lakunya, tangan kakinya. Semuanya melawan Tuhan. Jadi dosa Adam ditimpakan kepada kita. Semua umatnya. Dan kita tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena Adam menjadi wakil manusia. Jadi Adam berdosa, seluruh manusia jatuh dalam dosa. Loh Pak, saya belum berbuat, saya belum ada. Kok saya sudah berdosa? Karena kamu keturunan dari Adam. Dan itu perjanjian Tuhan dengan Adam. Dan kita tidak bisa bantai ini. Dan ini tidak ada dalam ajaran-ajaran di luar kekristianan. Perjanjian Adam dengan Allah. Sudah lihat di kepercayaan agama semua tidak ada ini. Kenapa pekitab kita perjanjian lama, perjanjian baru? Sudah mengerti tidak? Kitab-kita ada dua kan? Perjanjian lama, perjanjian baru. Kenapa perjanjian? Dan tidak ada kitab suci orang punya seperti itu. Tidak ada. Karena Allah tidak ada ikatan dengan mereka. Dan hanya di dalam firman Tuhan. Allah mengikatan diri dengan manusia. Dengan Adam. Dan kemudian membebaskannya dengan Adam kedua. Adam terakhir. Adam yang baru. Yaitu Yesus Kristus. Manusia yang baru. Dari manusia Yesus Kristus. Akhirnya diciptakan bumi yang baru. Langit yang baru. Baik-baik. Yang baru. Semua yang baru. Itu di dalam Kristus. Di dalam Adam. Hancur semuanya. Manusia hancur. Alam semesta hancur semua. Tidak bisa lagi onak duri. Kita kerja setengah mati. Dan kita tidak bisa lagi berteman. Satu sama lain. Semua saling curiga. Semua saling mengkritik. Dan tidak ada Indonesia lebih parah. Sudah persidikannya baik seperti itu. Tetap aja cacimaki. Tidak ada satu orang tidak mencacimaki orang. Sudah-sudah sadar baik-baik. Kita tiap hari itu kadang-kadang mikir. Apa? Mikir kebenaran. Membangun orang. Atau menunjuk-nunjuk orang. Tiap hari kita. Coba kita pikir. Filipi pasal 4 katakan. Semua yang benar. Semua yang indah. Semua yang adil. Semua yang baik. Itu kan? Yang kita pikir apa? Dasar lo. Gitu kan? Orang itu enaknya sendiri ya. Jadi kita ini dipenuhi dengan apa? Yang jelek. Yang dangkol. Jengkel. Itu di otak kita seperti itu. Padahal firman Tuhan ngatakan. Enggak. Kamu itu manusia baru penuh dengan apa? Kesabaran. Suka cita. Dari. Waduh. Orang menjengkelkan. Membuat kita sabar. Puji Tuhan. Tuhan kasih orang kayak gini. Luar biasa Tuhan. Sabar. Puji Tuhan. Kan gitu harusnya. Kita enggak surah. Kenapa? Ya itu tadi. Karena Adam jatuh dalam dosa. Naturnya. Sifatnya. Dosanya itu. Selalu menyeleweng. Dan selalu berbeda dengan kekudusan Tuhan. Dan itulah manusia. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Bangsa Israel mulai dari adanya bangsa Israel. Dari Yaakob dan kemudian bangsa Israel. Sebelum Abraham kan belum ada itu kan. Yaakob bangsa Israel. Dari bangsa Israel. Yaakob punya anak. Mulai dari keturunan yang Yusuf itu. Di Mesir. Sesuatu ingatimu. Dari Yusuf Mesir sampai ke Tuhan Yesus. Kira-kira berapa tahun? Dari Mesir sampai ke Tuhan Yesus. Seribu tahun lebih. Kira-kira seribu lima ratus tahun. Saya tanya. Apakah bangsa Israel itu kemudian bisa taat? Bangsa pilihan. Bangsa diberkati Tuhan. Bangsa yang dipimpin Tuhan. Bangsa yang diberikan Nabi-Nabi. Bangsa yang diberikan hakim-hakim. Bangsa yang diberikan raja-raja. Diberikan imam-imam. Diberikan semua diberikan oleh Tuhan. Dan segala mujizat yang luar biasa dilimpahkan. Terus mereka taat pada Tuhan. Tidak. Mereka melawan Tuhan. Bersungut-sungut. Tuntut Tuhan terus. Bukan setahun. Suatu hari kalau anak kita seperti itu. Kita punya injil dalam hati kita. Saya tanya sekarang. Anak kita kurang ajal dablek seperti itu. Suara jadilah seperti Tuhan. Dalam perjanjian. Lihat anakmu seperti kamu. Lihat banget. Memang orang berdosa. Kenapa Suara? Inilah Tuhan baru ngerti Tuhan. Susah Tuhan jadi manusia. Kalau Tuhan enak. Kenapa Tuhan? Ini hantu. Bisa nerimain. Kita muara dasar lu. Nggak inget ini. Apa-apa yang tahu. Mamamu berdosa. Kamu kecil nge-nge. Cebok gini seperti itu. Gede-gede kurang ajal kamu. Tuhan pernah marah gitu nggak? Tuhan hanya mengatakan pada Bang Israel. Kamu ya. Aku seperti induk ayam. Aku rindu mengumpulkan kamu. Bang Israel tidak pernah dicacimati oleh Tuhan. Dengan arti seperti kita sebagai manusia. Memang kamu itu siapa? Enggak. Setelah untuk menyembuhkan keluarga kita. Setelah kita harus memakai seluruh perkataan kelembutan hati Tuhan. Baru bisa sembuh. Kamu pakai kekerasan. Pakai cacimaki. Hancur keluarga kamu. Cacimaki balas cacimaki. Marah balas muara. Habislah kamu semuanya. Hancurlah semuanya. Kenapa? Karena kasih itu mengalahkan dosa. Banyak orang tanya pada saya. Pak itu papa yang di perumpah mana terhilang itu. Papanya terlalu kalah pak. Nuruti anak kalau saya. Nggak boleh. Aku papamu. Nggak boleh keluar. Ya itu kamu. Itu menunjukkan betapa panjangnya hati bapaknya. Betapa mengenalnya hati manusia ala kita. Dan waktu anaknya minta dan kemudian meminta haknya semua. Diberikan semua. Ayo silahkan. Minta apa kamu? Minta makan. Minta mana? Minta daging. Pakasih. Ayo. Sampai akhir. Apa? Sekarang tinggal akumu. Kamu orang berdosa. Kamu layak aku binasakan. Binasakan. Semakin surahkan kasih ala. Ala semuanya mengatakan. Aku mau binasakan kamu. Aku layak binasakan kamu. Itu tujuan Tuhan. Semakin dia bermurah hati. Artinya apa? Dia semakin menunjukkan mukanya. Ingat deh. Jadi kalau aku murka. Itu hakku. Tapi aku tidak murka. Aku memegang perjanjian. Betapa hebatnya Injil itu. Betapa hebatnya hati Bapak itu. Betapa hebatnya Yesus. Yang dicaci, maki, disalib, digantung. Ya Bapak. Ampunilah. Apa ada orang seperti itu? Coba kita teliti diri kita sendiri. Waktu bertengkar dengan orang-orang bermusnah orang. Sudah pikir ada Kristus tidak dalam hati saya. Sudah kita jengkel dulu. Setannya dulu keluar. Betul tidak ya? Muka setan dulu keluar kita. Laku kok. Apalagi kalau kita punya kedudukan. Punya keterampilan. Wah dipuja orang. Sudah muka kita itu. Menunjukkan kemuliaan setan. Betul. Oke, kita lanjutin. Jadi Adam. Diperhitungkan seluruh daripada perbuatan dosanya. Ditimpahkan kepada semua manusia. Jatuh dalam berdosa. Roma pasal 3 ayat 10. Tidak ada orang benar. Tidak ada orang mencari alat. Tidak ada orang bisa menyelamatkan dirinya. Dan tidak ada orang yang dikenan, dikasih, dan diberikan kemurahan. Semua mati dalam dosa. Semua manusia binasa. Orang mengajakkan bayi itu. Nah ini atas yang kotba ya. Kemarin saya ada dengar satu mahasiswa S2. Dan dia mengatakan bahwa bagi iman Kristen, bayi-bayi yang lahir itu masih putih bersih. Itu bukan iman Kristen. Itu iman sebelah. Bayi yang lahir itu berdosa. Setiap bayi yang lahir. Dalam dosa semua. Dalam dosa. Itu firman Tuhan mengatakan demikian. Engkau di dalam dosa. Setiap manusia sudah jatuh. Lupa bayi kan belum apa-apa? Iya. Karena dia diimpahkan, diwakilkan, dan diwakili oleh Adam. Ini yang penting sekali. Kalau kita tidak memegang teologi perjanjian, seserah-serah gak bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Dan banyak gereja Tuhan punya pengajaran, tidak memegang teologi perjanjian. Pasti mengatakan keselamatan bergantung pada saya. Kalau saya murtad, ya hilang keselamatan saya. Pasti seperti itu. Karena dia tidak mengerti perjanjian Tuhan. Hati Tuhan yang paling dalam manusia berdosa. Kalau tidak diterima dosanya, tidak ada jalan keselamatan. Titik. Oh kamu berdosa, ngelamatkan apa? Mau berbuat baik, dosa semua baik apanya. Saya berpuasa Pak 30 hari. Dan saya berderma, dosa saya dihapus. Yaitu menurut agamamu. Di hadapan Allah, semakin kamu melakukan itu, menjijikan tau nggak. Kamu seperti Adam menutupi auratmu, dengan apa? Dengan daun-daun. Dengan agamamu. Supaya nggak nampak auratmu itu. Padahal Tuhan mengatakan apa? Hih. Tuhan tidak bisa ditutup dengan seperti itu. Hatimu jelas membusuk diharapkan Tuhan. Yang kedua. Nah, sekarang yang kedua ya. Dosa Adam diperhitungkan mewakil manusia. Dan kedua, Dosa Adam, dosa kita, dan semua manusia dosanya, ditimpalkan kepada Kristus. Nah itu. Itu sisi yang kedua. Kristus menerima, dan ditimpalkan oleh Bapak, seluruh murkanya, karena dia menerima, mewakili, manusia-manusia berdosa. Apa bedanya Adam kedua Yesus, Adam yang terakhir, Adam baru, dengan Adam pertama, Adam yang lama. Bedanya apa? Adam waktu mewakili, manusia, dia bersih, dia baik, dia sungguh-sungguh. Manusia yang layak di hadapan Tuhan. Betul kan? Dan dia jatuh dalam dosa. Kristus juga sama. Dia lahir dengan satu kebersihan, Adam dengan Kristus, sama-sama lahir tanpa dosa. Betul? Ada yang mau diciptakan ada dosanya enggak? No sin. Enggak ada dosanya. Yesus lahir dari itu. Enggak ada dosanya. Yesus diuji, Adam juga diuji. Sama-sama diuji. Sama-sama manusianya. Setelah waktu Adam diuji, jatuh dalam dosa, dan Adam berdosa. Dan seluruh keturunannya berdosa. Maka kita ditimpakan dosa Adam, dan kita ketimpa. Sebenarnya artinya ketimpa. Orang jahat mengatakan ketiban sampur. Kena ketanya kita. Waduh, menengah saya. Ya enggak bisa, kenapa? Ya kita manusia semua ikut Adam. Dan betul-betul, sesudah kalau sudah mempelajari tentang doktrin pengajaran dosa, sesudah itu mengerikan sekali. Banyak orang tidak berpikir serius tentang dosa. Kaum puritan. Dia menyelidiki dosa, dan dia menyelidiki dirinya, dan menyelidiki semua penyelewangan pikiran, kehendak hatinya, dia tahu semuanya. Ini dosa. Ini dosa. Begitu mengerikan. Maka orang-orang pure mind, purify, yang ingin benar di hadapan Allah, sesudah itu orang-orang yang tahu tentang kekotoran sedikit pun, itu artinya murninya ilang. Kenapa gereja kita namanya puritan? Bukan ikut-ikutan. Kita mau hidup benar-benar dalam kemurnian Kristus. Bukan kemurnian kita. Jadi kemurnian Kristus itu bisa melihat dosa-dosa seluruh pikiran kita yang enggak benar itu tahu semuanya. Dan kita minta kepekaan dari roh kudus, dari firman Tuhan, dan kita belajar firman Tuhan tiap minggu, tiap kemis, tiap sabtu, supaya kita mengerti, menyaring, supaya dosa sekecil apapun itu, kita kenal dan kita tahu betapa kita harus bergantung pada Tuhan. Itu tujuannya. Jadi dosa Adam ditimpakan pada manusia dan dosa Adam yang ditimpakan pada manusia dan ditimpakan pada Kristus. manusia yang, tanda petik, tidak melakukan dosa. Anak keturunan Adam tidak berbuat dosa, ketimpa dosa. Karena dia keturunan Adam. Kenapa Tuhan berikan kesempatan untuk bisa bertobat? Karena Tuhan merancang hidup manusia Hidup manusia yang bisa dibelas kasihani Tuhan. Tuhan menciptakan malaikat. Tuhan tidak menciptakan malaikat bisa dibelas kasihani Tuhan. Karena dia tidak bisa berdosa. Berdosa sekali, tidak dibelas kasihan, masuk dalam hukuman, masuk teraka. Itu malaikat. Hanya manusia. Yang diciptakan dengan nafasnya, dengan gambar rupanya. Jadi setelah manusia ditimpal dosanya Adam, maka dosa manusia yang ditimpa dosa Adam, ditimpakan pada Kristus. Mewakilih semua manusia, jadi Adam berdua. Supaya manusia diselamatkan. Dan setelah itu apa? Dalam firman Tuhan dikatakan, pelatihkan surah ya, ayat yang 24. Tetapi ditulis juga untuk kita kepada kita pun, alam memperhitungkannya, kebenarannya, karena kita percaya kepada dia yang telah membangkitkan Yesus. Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi disini kita melihat waktu Yesus menerima segala dosa kita dan ditimpakan kemudian selama hidupnya, tidak ada satu orang pun yang pernah menerima dosa manusia dengan sempurna dosa, ucapan, pikiran, hati, perasaan, rencana, kejahatan, semua total ditimpakan pada dia. Mulai dari dosa dan kebejian masyarakat, rundingan para pimpin agama, dan dosa negara, pemerintahan romawi, semua lengkap. Dan hanya satu manusia bisa terima ini. Yang bernama Yesus Kristus. Tuhan Juru Selamat kita. Setelah kita enggak pernah bisa mampu menerima dosa orang tanpa pertolongan Tuhan. Kita orang penuh egois. Kita gampang luka hati. Kita gampang kayak orang itu barang yang gampang pecah. Gampang sobek. Itu jiwa kita. Kita gampang. Tetapi waktu kita mengenal Kristus, setelah bayangkan, dari sejak dia bayi, dia enggak ngerti tanda petik sebagai manusia enggak ngerti apa-apa. Sudah dimusi seorang raja yang besar, yang hebat. Dan diperintahkan bunuh dia. Dari bayi, Tuhan kita itu dibenci, dicaci mati, dihina, dan mau dibunuh. Itu sejak dia ada di dunia ini, sampai dia mati. penuh dengan rencana kejahatan manusia. Sepanjang hidupnya, Yesaya mengatakan, manusia yang penuh dengan penderitaan. Saya tanya, Surat, kenapa Allah mau jadi manusia seperti ini? Jawabannya, karena tidak ada manusia yang menolong manusia. No man saves man. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan orang. Dan hanya satu syaratnya, Allah menjadi manusia. Dan itu satu-satunya jalan keselamatan. Sudah semua, sudara teliti, tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin, filsuf-filsuf semuanya, sudah lihat semua. Dari kalimat, semua yang ditulis, semua yang, mereka tidak pernah ada mengatakan, selamatkanlah bangsa-bangsa itu melalui aku. Tidak ada. Pasti mereka berdoa apa? Meminta supaya, doakan ya, supaya aku selamat. Mulai dari timur sampai ke barat. Dari seluruh agama yang ada. Semua nabi-nabi ketemu Tuhan. Nacis bibir. Aku berdosa. Aku menjijikan. Semua orang ketemu. Dan hadir Tuhan ketemu. Semua. Dosa semua. Dosa. Dosa. Aku berdosa. Aku berdosa. Sudah saya pernah berbicara dengan orang-orang dan berkali-kali. Terus saya tanya, tunjukkan, kalau yang kamu akungkan nabimu itu menyatakan diri, dia tidak berdosa. dan dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Pak, saya percaya, nabi saya itu tidak berbuat dosa apapun. Bahkan dosa-dosa dilakukan jadi bersih semuanya. Ini Nathan juga ini. Jadi kalau dia bunuh orang itu, oh itu bukan dosa. Karena dia nabi Tuhan. Jadi dia melakukan kebenaran. Jadi dosanya itu dibenarkan kenapa? Karena dia mau benarkan nabinya. Terus saya beritahu, siapakah yang tidak pernah berbuat dosa yang benar? Ada nggak manusia seperti itu? Dan waktu dia mengatakan, ya nabi saya pak. Jadi nabimu Tuhan ya? Jadi Tuhan yang jadi nabi, nah itu bisa ngematikan kamu. Kalau nabimu tidak berdosa, itu artinya dia akan setara dengan Tuhan. Kalau dia setara dengan Tuhan, kenapa kamu nggak percaya pada Tuhan Yesus saya? Kamu percaya bahwa kita mengada-ngada, oh masa Allah jadi manusia. Sekarang kamu menjadikan manusia jadi Allah. Kenapa? Karena dia tidak berdosa. Dia melakukan kejahatan, kawin dengan orang banyak. Tidak berdosa dia. Karena dia nabi. Saya tanya, kamu mengangkat nabi-nabi jadi Tuhan. Kenapa nabi saya yang betul-betul tidak ada berdosanya, dan dia adalah Tuhan sejati. Kamu nggak mengakui. Sedangkan kamu akui seperti ini. Sebenarnya orang kalau normal, wajar, bermoral, dan berinteraktual dengan baik dan benar, itu pasti nurannya diusik oleh firman Tuhan, dan dia akhirnya sadar. Berarti kita butuh orang benar. Tapi siapa yang benar? Cari orang benar. Nggak ada yang benar. Terus siapa? Kamu harus dibenarkan oleh orang yang benar. Kalau tidak ada orang benar, nggak bisa benarkan kamu. Kalau semua orang berdosa, bisa benarkan kamu. Nggak bisa. Terus siapa yang benar? Kalau manusia nggak ada yang benar. Nah, hanya Tuhan yang benar. Bagaimana Tuhan bisa membenarkan saya? Alkitab memberitahukan. Jadi manusia. Bukan kamu menjadikan manusia jadi Tuhan supaya dibenarkan, tapi Allah menjadi manusia. Nah, itu jalannya. Dari surga ke bumi, kembali ke surga. Semua agama surga membalikkan cara ini. Hampir semua agama. Bahkan dalam konsep, suratau, dewa-dewa, manusia bisa jadi dewa. Dan dewa pun bisa jadi manusia. Kenapa? Apa sebabnya dewa jadi manusia? Suratau, Allah itu jadi manusia apa sebabnya? Karena berdosa. Karena ingin kawin dengan cewek bumi. Kita coba kita pikir. Rusaknya pikiran manusia dalam filsafat. Allah yang kudus itu akhirnya berjinah dengan manusia. Akhirnya kealahannya hilang. Setelah begitu mengerikannya. Sampai kadang-kadang itu film The Last Tentation of Christ itu. Tuhan Yesus itu gendahan. Tahu gendahan? Tahu? Selingkuhan. Dengan Maria Magdalena. The Last Tentation of Christ. Berjirah dengan Maria Magdalena. Coba itu cintanya Maria Magdalena. Orang yang pertama jadi Tuhan Yesus yang paling dia cintai. Maria Magdalena. Dia sendiri datang ke kubur. Dan agama lain mengatakan, itu loh istrinya Tuhan Yesus. Surat hubungannya begitu indah orang berdosa diselamatkan. Kemudian dirusak dengan agama, dirusak dengan orang-orang yang tidak percaya tentang firman Tuhan. Surat dijadikan menjizikan seperti itu. Tayangkan surat. Ala yang maha kudus dijadikan ala yang berdosa, supaya jadi manusia dia. Lakukan dosa. Kepingin kan menjadi manusia dia. Kepingin kahwin dengan manusia. Ayo jadi manusia. Jadi setengah dewa dia. Bukan albumnya Ahmad Danum. Setengah dewa. Dan setengah dewa. Akhirnya menjadi seperempat dewa. Tidak ada seperempat dewa. Akhirnya jadi manusia dia. Setelah jadi manusia. Dia kemudian baik. Jadi setengah dewa lagi dia. Baik lagi. Jadi itu adalah cara berpikir. Bagaimana kita melihat semua kebenaran-kebenaran keselamatan itu dan cara-cara manusia sangat-sangat bodoh. Dan tidak masuk akal. Jadi orang dunia melihat kita agama Kristen tidak masuk akal. Masa Tuhannya dikutuk seperti itu telanjang. Malu-maluin. Saya dulu setiap Jumatan, saya kan sekolah negeri. Dari SD, SD, SMB, SMA. Sampai akhirnya kelas 2 SMA saya harus pindah ke swasta. Kenapa? Berantem meluruh. Kenapa berantem? Karena Tuhan Yesus itu tambah lama, tambah dihina, cacu mati yang bisa-bisa. Akhirnya saya tambah lama, tambah punya kekuatan, tambah bisa berantem. Tak gebuing kamu. Berantem. Sampai akhirnya dikeluarin. Kamu tidak bisa keluar. Kepala sekolahnya keluarin saja. Daripada kamu digebukin orang banyak, nanti mati di sini. Sudah kamu keluar saja. Suruh-suruh di sekolah. Kelas 2 tengah-tengah saya pindah. Setelah coba kita bayangkan. Mengapa kebenaran-kebenaran yang sangat indah, injil itu, sudah diterima oleh semua agama itu. Kenapa? Suruh-suruh di sini intinya. Mereka ingin menjadikan manusia itu saatung Allah. Dan Allah itu rendah seperti manusia berdosa. Dengan cara kita ibadah, itu sudah menunjukkan Allah itu bukan atau Allah yang sejati. Contoh. Kita ibadah. Wah, kalau kita pakai baju bagus ya, Tuhan tuh lihat kita, Tuhan pasti senang. Nah, itu agama. Dan hampir semua ibadah Kristen, kalau kita teliti. Semua adalah agama. Setelah Tuhan melihat apa? Hatimu. Kamu datang ke sini, bukan karena apa-apa, tapi kamu betul-betul tahu. Ada hadirat Allah, ada firman Tuhan, ada pujian di sana, saya mau mengenal Tuhan, saya mau hadirat Tuhan, dan saya menikmati hatimu. Nah, itu baru benar. Oh, kenapa? Oh, karena ada teman saya. Oh, karena ini pendetanya lucu. Oh, karena ini kerjanya bagus. Oh, ini ada musik klasiknya. Itu agama. Gerija-gerija agama, dan kita jangan mendidik diri kita dan keluarga kita menjadi gerija beragama. Dan kita tidak akan bisa melihat kebenaran Allah dalam diri kita. Kenapa? Karena pola hidup kita, pola hidup agama. Dan selalu kita harus didik diri kita sendiri, dan juga orang-orang khususnya, kalau saya pendeta, cemaat saya didik. Jangan melihat selain hati di hadapan Allah. Dan itu merupakan satu kekuatan ibadah Kristen. Di dalam roh dan kebenaran. Bukan karena, oh, ini pacar saya. Oh, ini saya senang dengan ini. Oh, saya... Bukan. Tapi betul-betul karena kita tahu kita orang berdosa, kita melihat hadirat Allah. Bukan masalah tempatnya. Bukan. Tapi masalah hatinya. Barulah kita menjadi kerja yang benar. Nah, surat kita masuk yang ketiga. Setelah Kristus menerima, ditimpakan keberdosaan kita, dan kita menerima, menerima, penimpaan dosa Adam pada kita, dan kemudian kita, dosa Adam dan dosa kita, ditimpakan pada Kristus. Dan Kristus mengambil itu semua dengan kekuatan ketatannya. Dengan kebenarannya. Dengan hati yang sungguh-sungguh tuntuk kepada Tuhan. Dan dia tidak melakukan apapun. Dan dia hanya mengandalkan Bapaknya. Dan dia kemudian mati. Nah, dengan matinya Kristus, matilah seluruh dosa-dosa. Bangkitlah kebenaran yang akan membenarkan kamu. Kenapa Yusuf harus mati? Mati melunjukkan apa? Satu upacara baptisan kudus. Kamu harus mati. Manusia lama harus mati. Dosamu mati. Kutukan mati. Maut mati. Yang mematikan manusia. Maut itu dimatikan dengan kematian Kristus. Dan tidak ada orang bisa melakukan kejualan Tuhan Yusuf. Bagaimana kematian itu bisa mati? Ya matikan kematian-kematian itu. Dan Kristus mati. Untuk apa? Menyalipkan semua dosa kita. Dan dibawa dan masukkan dalam untangan. Dipendang. Dikubur. Mati di sana. Dan dia bangkit. Firman Tuhan mengatakan apa? Perhatikan. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan. Karena apa? Ini akhir pembantuan ya. Di kayu suni. Karena pembangkitan kita. Pembenaran kita. Kenapa Yesus bangkit? Supaya kamu memiliki kebenaran. Dan banyak orang Kristen menerima bahwa dia dosanya ditimpakan pada Kristus. Oh benar Tuhan. Kau menepis dosaku. Puji Tuhan. Aku percaya padamu. Kau mati bagi saya. Paulus katakan. Coba kita baca. 1 Korintus. 15. Ayat 14 dan 17. Perhatikan. Saya bacakan ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata seumpama ya. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga imanmu. Ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan diulangi. Maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Dan inilah banyak orang Kristus yang seperti ini. Apa? Kekurangan sisi yang ketiga. Apa itu? Ditimpahkan. Bukan ditimpahkan. Dilimpahkannya. Kebangkitan, kebenaran, dan pembenaran Kristus kepada kita semua. Untuk apa? Kita hidup bukan karena dosa. Kita melek bukan karena kebebalan hati kita. Tapi karena kelembutan hati Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Karena kasih Tuhan. Mata kita melihat. Wah. Luar biasa. Dan kita berjalan di dalam ketaatan Kristus yang menjadi ketaatan saya. Jadi setiap hari kita berjalan taat itu. Bukan karena kamu yang taat. Bukan, Pak. Tapi karena Kristus yang mati bagi kamu dan membangkitkan kebenaran dan memberikan kebenaran dan kamu belajar bersama dengan dia kamu jatuh bangkit lagi jatuh bangkit lagi dan kamu dijamin oleh Tuhan dan Tuhan kata kenapa? Aku menyertai kamu sampai selama-lama imannya. Itu bukan slogan biasa. Itu slogan kebenaran akan terus membangkitkan kamu. Akan terus menopang kamu. Kamu jatuh bangkit lagi. Jatuh bangkit lagi. Sesuara satu kalimat dari Tuhan kepada Saul dan satu kalimat Tuhan kepada Daud yang dikatakan kepada Samuel. Sesuara kalau hari Kamis sesuara ikut pembinaan sesuara akan tahu Kamis dan hari Sabtu. Sesuara kalau ikut sesuara lebih tajam berpikir tentang firman Tuhan. Tuhan katakan kepada Saul aku sudah undur dari dia rohku sudah tidak ada pada dia dan aku sudah tinggalkan dia karena dia meninggalkan aku aku sudah buang dia tetapi kepada Daud waktu jatuh dalam dosa aku Allahnya aku mengasih dia aku mengikat janji dengan dia dan itu bedanya. Saul tidak ada perjanjian Daud ada perjanjian dengan Tuhan. Jatuh dalam dosa tanpa perjanjian tanpa kasih alat tanpa roh Tuhan karena roh perjanjian adalah roh Tuhan. Sesuara waktu Saul jatuh dalam dosa dia tidak bisa balik kepada Tuhan karena tidak ada kasih alat tidak ada kesetiaan alat dan tidak mungkin dia bisa balik dan dia melawan Tuhan dan dia tinggalkan Tuhan dia kemudian mencari roh-roh peramal dan kemudian dia meninggalkan Tuhan. Daud dalam dosanya dia ditekur dia dihajar dan dia tahu dia bertobat dan dia mengatakan kepada Tuhan jangan ambil rohmu dari hidupmu dan Tuhan katakan kepada Daud aku setia pada aku kalau bukan karena Abraham Isa dan Jakob yang terus kau ingat dalam perjanjian aku binasakan buang kamu nah disini kita melihat sur kenapa ini tanpa ujung kemudian dia tidak pernah mendapatkan satu kekuatan dan tidak dibenarkan oleh Tuhan tapi Daud terus dibenarkan oleh Tuhan dalam dosanya dalam kesulitannya perkumulannya dan dosanya bukan kecil dosanya begitu besar Salomo apalagi besar sekali dosanya tapi janji Tuhan di atas segala sesuatu maka waktu di dalam tabut perjanjian kenapa darah Kristus harus menutupi tabut perjanjian dan dicurahkan itu karena dosa menutupi segala karena darah Kristus menutupi segala dosa kita kasih menutupi dosa jadi waktu dikatakan dalam suratan Yohanes kasih menutupi dosa di dalam satu pasal 4 juga sama surat kasih itu adalah bentuk daripada seluruh kekuatan Allah mengalahkan dosa dan itu dalam diri kita perjanjian kasih perjanjian baru kasih yang baru perjanjian yang tidak pernah terkalahkan dengan dosa apapun dan tidak ada dosa yang bisa mengalahkan kasih alam dan itu kuncinya pak kalau murtad gimana gak ada murtad di dalam roh Tuhan tidak ada kemurtadan Saul murtad karena dia ditarik rohnya oleh Tuhan karena kamu tidak dibenarkan kamu hanya menjadi orang seperti Judas menjadi orang seperti Anadiz dan Safira menjadi orang orang seperti Bani Korah seperti itu orang-orang yang ikut di dalam rombongan orang Israel tapi hatinya melawan Tuhan terus dan dia terus bersungguh-sungguh gak habis-habisnya sampai akhirnya mempengaruhi seluruh bangsa Israel dan termasuk mempengaruhi Musa tidak diperbolehkan masuk tanah perjanjian itu karena dosa komunal kenapa seorang hamba Tuhan itu tidak berhasil karena dosa jemaatnya yang membuat dia tidak bisa dipakai Tuhan tidak dihantar Tuhan masuk tanah perjanjian dan Tuhan katakan aku bersihkan satu generasi supaya anak-anak mereka menjadi anak yang bersih dipimpin oleh pemimpin yang bersih yang baru Yosua dan Kala ini masuk tanah perjanjian dengan hati yang baru generasi yang baru dan semuanya baru dan itulah perjanjian baru dibawa oleh Tuhan jadi kuasa kebangkitan Kristus kuasa pembenaran Yesus yang diperhitungkan itu merupakan satu kunci iman Kristen yang sejati kenapa tanpa Kristus membenarkan kita tidak ada hati menyesal hati berdopat hati berbalik hati berganti dan hati terus setia kepada Tuhan dan itu semua hilang kenapa? karena itu hanya bisa dilakukan dengan karya Kristus tanpa karya karya Kristus kita tidak akan bisa memiliki hati bisa berbalik jadi doakanlah untuk seluruh hidup kita terutama anak kita supaya memiliki hati yang baru saya pernah baca riwayat hidup orang-orang teolog-teolog yang sangat diberkati Tuhan yang dalam rohania baik sekali sudah berhatikan ini satu cerita yang kita banyak tahu bayangkan dari sejak kandungan sejak kandungan sampai anak itu lahir sampai dia besar sampai umur 23 tahun dia doakan anaknya yang bernama Agustinus mamanya bernama Monica dia doakan anaknya sampai anaknya menyeleweng berbuat dia doakan terus dan dia tidak pernah berhenti berdoa dan tiap hari doa itu didengar oleh Agustinus dan dia tidak pernah kenal mamanya dia menjadi orang yang pintar orang yang kaya orang yang punya talenta orang yang brilliant sekali dan satu hari bisa bericina lebih dari 6 orang sampai 10 orang ke tempat pelajuran itu Agustinus bapak gereja yang dipuji-puji sepanjang sejarah bernama Agustinus itu manusia bobroknya luar biasa tokoh-tokoh gereja banyak bobrok luar biasa saya tanya mana Pak Petrus itu bobrok Paulus lebih bobrok Thomas bobrok juga obrok-obrok kita maunya pemimpin yang bagus sama bobrok semua gak ada ideal di dalam pandangan Tuhan hanya anak Allah yang ideal dan termasuk kita semua gak ada ideal di depan kita jangan memuji-muji siapapun di dunia ini seperti dia Tuhanmu seperti manusia yang tidak berdosa itu hanya milik Tuhan dan kita harus dengan rendah hati tahu bahwa semua karena kebenaran Kristus karena Kristus yang berkaya dalam diri kita bukan berarti kita tidak boleh hormat orang dipakai Tuhan kita harus hormat kita harus sungguh-sungguh bersyukur ada orang-orang dipakai Tuhan luar biasa tetapi ingatlah mereka sama seperti kita orang yang berdosa bobroknya sama cuman kita gak bisa lihat Tuhan bisa lihat sehebat Imam Yosua sekudus Imam Yosua waktu iblis di depan dia dia lempar semua dosanya dan dia dosamu Imam Yosua hanya dia menerima tuduhan iblis imam besar ini kalau mungkin Billy Graham iblis di depan di depan Billy Graham iblis di depan kemudian dia tunjuk dosanya itu seperti Tai dosanya seperti Tai itu bahasa aslinya itu Tai kotoran itu iblis itu tahu dosamu dimana dia tahu dia tahu menuduh bagaimana dia tahu tetapi Allah kemudian mengambil jubah yang lama itu dan digantikan jubah yang baru penuh dengan kemuliaan dan jubah kristus dan dia membelanya dan itulah hidup kita kebenaran kristus menggantikan seluruh jubah keagaman kita menjadi iman dalam kristus hubungan kita adalah hubungan baru hubungan bukan secara agama bukan hubungan secara timbal balik bukan itu kita punya hubungan kamu orang berdosa dan aku orang berdosa dan Tuhan yang mengampuni saya dan semua satu sederajat satu berdiri semua berdiri sama duduk semua duduk sama dan kita dihadapan Tuhan sama dan kita adalah orang-orang yang dibenarkan kita ditimpa dosa Adam dan dosa Adam dosa kita ditimpakan pada kristus dan kristus menerima dosa itu tidak menimpakan dosa kita kemudian menjadi murka dia bukan dia terima murka bapanya dan dia berikan satu kelimpahan kasihnya kesetiaannya kebaikannya ketatanya dan ketuntukannya dalam hati kita dan kita bisa tuntuk bisa tak bisa berubah karena kristus yang ada dalam hati saya dan itulah suka cita yang luar biasa suka cita injil dalam hidup kita wah jaminannya luar biasa dan kita bersyukur kita bisa mendengar sisi yang ketiga ini kita dilimpahkan bukan ditimpahkan kita dilimpahkan kebenaran kebenaran apa itu kasihnya kesetiaannya kesabarannya suka citanya dan duka cita tentang dosanya dan ketundukannya terus kemudian dia berjalan dengan hati yang bisa dengan memberikan pengampunannya dan seaprek aprek semua itu mengalir dengan deras air kehidupan dalam diri kita dan alirkan itu kepada anakmu alirkan itu kepada sohabat sahabatmu alirkan itu kepada jemaat alirkan kepada dunia dunia akan tahu engkau adalah milik Kristi selamat mari kita masuk dalam dua ada satu suka cita yang besar yang kami terima kami tahu Tuhan bahwa kami menerima ditimpahkan segala kelemahan dosa dan dampak dari semua dosa ada dan kami kami tidak bisa berbuat apa-apa kami bukan ditakdirkan tetapi kami diwakilkan dan kami tidak bisa menuntut apapun karena itu sudah ada perjanjian Tuhan dengan Adam tapi pada saat kami melihat satu janji Tuhan satu Mesias yang akan mengubahkan hidup manusia yang memberikan satu hati yang baru dengan perjanjian baru dengan darah yang tercura di atas kalus salib tubuhnya dipecahkan dalam penderitaan yang luar biasa karena dosa-dosa kita ditimpahkan kepada dia pelanggaran kita kebusukan kita dan semua kegelapan hati kita menguasai dan diterima oleh Kristus dan dia berteriak kepada bapaknya memanggil bapaknya supaya kita tidak menerima teriakan ini lagi di akhir jaman kita tidak berteriak seperti Kristus yang mewakili semua manusia dalam dosa tapi kami akan memanggil engkau bapak ya abad bapak surgawi milik kami dan bapak surgawi mengatakan aku mengasih engkau anak-anakku karena kebenaran Kristus terima kasih bapak untuk kemuliaan yang besar ini yang membedakan kami beriman percaya dengan orang-orang di sekeliling kami yang tidak mengenal roh Tuhan yang tidak mengenal karya Injil Kristus kematian dan kebangkitannya malah menghina dan menolaknya kami sungguh merasakan satu sukacita yang besar di hadapan terima kasih bapak kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Kristus amin terima kasih